Lakoni Oilless Air Compressor Resco 130X Ini saya beli di harga Rp 1.900.000 sekian Terus untuk selang compressornya ini saya beli di Rp 100.000.000 sekian Rp 102.000.000 Sekarang kita langsung buka aja ada apa aja dipakai pembeliannya Terima kasih telah menonton! Untuk spesifikasinya ini tertera tinggal baca teman-teman Ini 1 HP 750W ini untuk tank 30L nanti buat yang lebih detail bisa browsing sendiri Panjang covernya sekitar 1,5 meter Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan selesai telah menonton! selamat menikmati 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 enak buat melepas selangnya jadi iso 2 bongkar pasangnya jadi enak terus yang ungyang sini itu tak pasang sama yang konektor yang seperti ini ini konektor yang lama itu mau karena ini dratnya juga drat halus jadi mau dengan konektor-konektor yang seperti ini nah ini disini itu mau tetap bisa digunakan ataupun disambungkan ke kran kompresor itu bisa untuk selang tekiro nya cuman masalahnya itu yang ujung sebelah sini itu mau tak pasang seperti ini itu susah juga dratnya enggak sama karena ini drat halus terus ini drat kasar terus ini bawaannya juga drat halus cuman ini dratnya drat kasar ini udah terlanjur tak paksa cuman susah dilepas jadi solusinya ya semuanya tak potong terus tak garangin begitu terus nanti diklaim ini memang sebenarnya sayang dipotong karena ini kan sambungannya bagus cuman ya sepiamannya mau enggak mau terus ini kita kasih lem G lem seperti ini lah dan kajar dan enggak bocor nah begitu jadi kan enak kalau mau ke lokasi ataupun memang kudu tak peredali tak copoti kan jadi enak tinggal cobut aja kudunya saya pakai ini kudunya mau banti enak cuman ini udah sedikit plopet jadi roti bocor konektornya seperti ini semua peralatan itu memakai konektor yang seperti ini baik untuk pasu tembak mesin staples selamat menikmati untuk mesin kompresional sendiri ini enak tampungan buat ataupun filter buat air karena memang biasanya kompresor itu kalau memang digunakan itu sok benang air karena udara nanti kan buh karena faktor apa jadi biasanya mesti dikuras dan fungsi dari ini itu memang bisa memfilter udara yang memang mengandung air itu tadi masuk ke sini enggak masuk ke selang dari kompresornya jadi ini gue nyepet-nyepet juga enggak luah enak tarikan yang inilah ini fungsinya buat mengeluarkan airnya begitu dan mungkin itu saja mengenai mesin kompresor dan juga bagaimana saya menyeting dan juga mengenai spesifikasi meskipun enggak detail untuk pembahasan spesifikasinya dan begitulah kurang lebih secara saya untuk mengeset selang dan lain sebagainya dan mungkin itu saja untuk pembuatan video kali ini dan sampai bertemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati